Pada ujung abad ke-19 Masehi, di negeri Mekah terkenal seorang ulama besar. Ia adalah salah seorang guru besar dalam madhab Syafi'i. Muridnya beratus-ratus orang datang setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama dari daerah Banten, Cirebon, dan daerah Sunda. Ada juga muridnya dari Tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah yang lain. Banyak ia menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab, sehingga terkenallah namanya sampai ke Mesir, Syria, Turki, dan Hindustan. Bahkan hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Ia pernah diundang ke Mesir dan di sana disambut oleh para ulama Mesir dengan sambutan penuh penghormatan. Ulama besar tersebut adalah Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Demikian terkenalnya Sheikh Nawawi sampai namanya tercantum dalam Kamus Al-Munjid, sebuah ensiklopedi bahasa Arab yang sangat prestisius karya Louis Ma'louf. Putra-putra Banten sendiri jika belajar ke Mekah, Sheikh Nawawi lah yang dituju. Sebab Sheikh Nawawi pun mengajar dalam bahasa Sunda. Dan bila telah mendapat ijaya darinya, mereka pun pulang ke Banten, lalu mengajar, mendirikan pondok pesantren dan madrasah. Oleh karena itu, walaupun telah lama kerajaan Banten dihapuskan Belanda, dan negeri Banten seakan-akan dipisahkan dari daerah lain, namun pertahanan dan kekayaan jiwa penduduk Banten masih tetap terpelihara. Pertahanan dan kekayaan jiwa tersebut tidak lain adalah ajaran agama Islam. Sheikh Nawawi lahir pada tahun 1815 Masehi di Tanara, sebuah desa di kecamatan Tiritayasa, kabupaten Serang, Banten. Sehingga namanya dikenal dengan Al-Bantani. Dia wafat pada 1897 Masehi di Mekah Al-Mukarrom. Dikisahkan pada usia lima tahun, Sheikh Nawawi sudah mendapat bimbingan pelajaran dari ayahnya, Kiai Umar. Pelajaran yang didapatnya mula-mula adalah ilmu-ilmu dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran itu kira-kira berlangsung sampai tiga tahun lamanya. Setelah mendapat dasar-dasar pengetahuan agama, Ketiga bersaudara, yaitu Nawawi bersama Tamim dan Ahmad, melanjutkan pelajarannya kepada Haji Sahal, seorang guru terkenal di Banten pada masa itu. Dari Haji Sahal, mereka bertiga meneruskan pendidikannya kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta dekat Karawang. Sunokorjurn menyebut bahwa Raden Haji Yusuf adalah seorang ulama yang menarik perhatian para pelajar yang berkelana ke seluruh Jawa, terutama dari Jawa bagian Barat. Sebelum menuntut ilmu, Syekh Nawawi yang pada waktu itu berusia sekitar delapan tahun, terlebih dahulu meminta doa dan restu dari sang ibu. Nyai Zubaidah ibunya kemudian melepas kepergian Syekh Nawawi dengan hati penuh ikhlas dan berharap agar anak-anaknya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Aku doakan dan aku restuwi kepergianmu mengaji, ucap ibunya seraya mengelus rambut anaknya. Dengan satu syarat, Jangan kalian pulang sebelum kelapa yang sengaja aku tanam ini berbuah. Nawawi, Tamim, dan Ahmad berpamitan sambil mencium tangan ibunya. Segera, mereka pun berangkat menuju pesantren untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketika Syekh Nawawi telah merasa cukup menuntut ilmu dari pesantren Raden Haji Yusuf, ia mengirim kabar terlebih dahulu kepada ibunya. Syekh Nawawi senantiasa teringat pesan ibunya, agar jangan pulang terlebih dahulu sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Lama Syekh Nawawi menanti jawaban dari ibunya, namun ternyata tak kunjung datang jua jawabannya. Akhirnya, Nawawi memutuskan untuk pergi meninggalkan pondok pesantren itu dan mencari pondok pesantren yang lain bersama Tamim dan Ahmad. Ketiganya kemudian sampai di pondok pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat untuk belajar lukot atau bahasa Arab. Di tempat belajarnya yang baru ini, ketiga kakak beradik ini diuji terlebih dahulu oleh kiainya. Ternyata, ketiganya lulus ujian dengan baik sekali. Bahkan dinyatakan tidak perlu lagi mengulang belajar di pondok pesantren tersebut. Oleh kiainya itu, mereka bertiga dipersilahkan pulang. Ilmu kalian telah cukup, kalian pulanglah, sudah ditunggu ibu kalian. Sebab pohon kelapa di rumah telah berbuah. Ucap sang kiai, seakan tahu bahwa santri-santri itu telah ditunggu sang ibu. Dari mana sang kiai mendapat berita bahwa pohon kelapa di rumah Syekh Nawawi telah berbuah? Ya, tidak lain karena karomah sang kiai. Bisa melihat sesuatu yang gaib walaupun tidak tampak di mata. Rupanya, apa yang dikatakan sang kiai, guru ahli luhut dari Cikampai itu memang benar. Sebab setiba Syekh Nawawi, Tamim, dan Ahmad di hadapan sang ibu, pohon kelapa yang sengaja ditanam beberapa tahun yang lalu, kini telah tumbuh dan berbuah. Maka, kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita. Kini Syekh Nawawi kembali ke desa kelahirannya, Tanara, setelah sekian tahun menuntut ilmu di beberapa pesantren. Cukup lama juga, dia mengembara sebagai santri kelanang. Sejak pohon kelapa yang sengaja ditanam ibunya masih berupa tunas, sampai pohon itu tumbuh dan berbuah. Keterangan tersebut menunjukkan, bahwa lamanya Syekh Nawawi mengembara menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa itu kurang lebih sekitar enam tahun. Karena pada umumnya, umur pohon kelapa sampai bisa menghasilkan buah adalah enam tahun. Selain seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal pula sebagai seorang penulis banyak kitab. Gurunya yang menekuni dunia sufi dan suluh, telah mengetahui kepiawayan Syekh Nawawi dan dua saudaranya dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, begitu mengetahui kemampuan Syekh Nawawi dalam menuntut ilmu, tanpa diberitahu siapapun, sang guru berkata kepada Syekh Nawawi bahwa ibunya telah menunggu kedatangannya di rumah, sebab pohon kelapa yang ditanam sang ibu telah berbuah. Tentu saja pemberitahuan ini adalah pemberitahuan gaib, tidak jauh beda dengan telepati yang dilakukan oleh orang modern. Hanya saja ini bukan peristiwa telepati. Peristiwa aneh ini merupakan salah satu karumah yang dianugerahkan Allah kepada guru Syekh Nawawi. Demikian kisah kita hari ini, semoga kita dapat memperoleh manfaat dari kisah tersebut. Terima kasih telah menonton!